Intro Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel youtube teteh Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang, mohon ayo nak Sok atau engal, cepetan atau ih Nggak gratis subscribe mah Tah pencetan, haturnuhun sadaya nak Terima kasih ya Intro Hai, Assalamualaikum teman-teman teteh Lagi apa ya si teteh kok duduk Begitu mukanya pucat Belum diapa-apain Teteh sekarang lagi mau make up Dan sekarang teteh lagi sama make up artis Ini dia Amang Hai Amang Baik Tuh ini pertama kali ya Aku udah make upin sama Amang Tuh liat tuh, ini aku belum pake apa-apa ya Tuh, udah keliatan kan kekurangannya dimana Pipinya cabi, kira-kira harus diapain Biar lebih tirus gitu Terus kekurangan matanya dimana Diapain biar lebih celing Biar lebih keliatan hidup katanya Hidup, betul Tuh Amang, Amang udah berapa lama sih? Jadi make up artis Kalau untuk fokus banget sih kurang lebih tiga tahunan sih teteh Oh udah tiga tahun ya Tapi seneng Emang dari SMP mungkin ya Udah jiwanya udah ke make up Udah nolong, udah hobi Sampai aku ada adekku dua perempuan Biasa tuh buat peranggaan tuh tanya di rumah Oh Buat sini-sini aku make upin Jadi korban dulu ya Di make upin Sampai adekku yang nomor tiga nikah Itu semua yang urusin semuanya Oh Iya Paling jauh make up kemana Amang? Paling jauh ke Brebes pernah sih Oh ke Brebes Keluar kotak ya Keluar kotak ya Oke oke Nanti kita lihat ya gimana sih hasil make upnya Amang nih Aku baru pertama kali bener-bener oke hasilnya Amang ya Amin amin Ini aku kasih Studio Tropic biar lebih segeret aja dulu Oh itu apa Amang? Studio Tropic ya Oh itu tuh buat Buat kayak sebagai base Para yang warna juga tapi yang spray Oh jadi biar lebih nempel si make upnya Iya biar lebih nempel sama biar lebih seger aja Biar lebih lembab aja Oh gitu Iya Oke 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 Terus di Nah kalo udah kita pake pore base yang elacer Jadi untuk tutup pore-pore Oh iya Oh iya Ini kita pake ya Oh itu foam ya Iya modelnya foam gitu teh Oh ini Oh iya Oh iya Iya Oh iya Oh iya Biasanya emang pake ini lebih halus gitu kita langsung aja ke foundation ya teh terus pakai foundation ya ini memang pakai makeup forever yang nomor E245 tuh jadi kalau misalkan cari bedak nih bingung aku kulitnya gini tapi biar sama banget sama kulit aku sebenarnya dinaikin satu tun juga gak masalah tuh kalau supaya foundation itu pas dipakaiin bedak lama-kelamaan gak pecah terus gimana sih sebenarnya untuk teknik bakingnya sih teh oh gitu jadi foundation jangan masih basah kita udah baking powder jadi udah keren jadi kita pastiin foundation yang saya teh pakai udah agak kering baru kita baking pakai powder iya karena kalau dia masih basah dia akan nge-crack pasti oh iya iya kadang aku pikir malah biar lebih nempel gitu lagi basah langsung dipakaiin oh enggak sepalingnya jangan basah banget seperti bas baru harus lebih kering gitu ya baru dipakaiin powder baru dipakaiin powder hahaha ini kan harga makeup mahal-mahal nih caranya gimana ya biar gak boros gitu ya kalau misalkan makeupnya biar awet gitu ya caranya jangan kemana-mana di rumah aja gimana sih mam ada ini gak tips gak dari aman sebenarnya makeup itu kan kebutuhan sih teh maksudnya jadi kita lihat kebutuhan kita kalau selagi kulit kita lagi bagus sih sebenarnya tanpa makeup juga masih oke-oke aja sih iya paling-paling apa eyeliner biasanya itu kan kalau untuk daily eyeliner sama alis paling mascara udah lipstick blush on-nya jadi bikin iya 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 itu apa pengaruh gak sih brand sama hasil enggak enggak serius iya karena maksudnya gini brand mahal tapi kalau kita teknik pemakaiannya enggak bagus sama aja sih sama aja ya tetap di skill ya balik lagi di skill kalau misalkan kenapa enggak kita pakai makeup yang harganya murah enggak terlalu mahal tapi skillnya oke nih cara makeupnya oke hasilnya enggak kalah dengan nanti pakai makeup dengan harga yang mahal gitu ya betul jadi memang kita benar-benar jadi pintar-pintar kita aja memilih-milih gitu ya ini enggak semuanya yang harus yang yang mahal iya gitu ya kadang iya kadang pincel alis yang bagus malah bukan dari brand yang mahal misalkan bedak yang bagus terus enggak apa-apa misalkan dari yang mahal oh hmm 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 Paling sulit itu kalau make up-in orang dengan jenis kulit apa, Mang? Jenis kulitnya kalau Amang ini yang kering Oh yang kering? Iya Karena lebih susah untuk nempel mungkin ya Oh Kalau yang bangunnya karena kan dia lembab gitu Kalau kering kan walaupun ada pakai primer apa gitu Cuma kayak bener-bener yang harus teliti banget Karena biar dia nempel ke kulit si kondisinya ini Kalau Amang sih gitu sih Iya, kalau yang punya kulit lembab justru lebih cepat nyerep gitu ya Si make upnya Tapi emang ada sih ya Make up-make up khusus untuk kulit kering Untuk kulit berminyak gitu ya Okay, aku ngomong kan dia Terima kasih. 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 aku udah ngaca dan aku seneng banget sama hasil makeupnya aduh emang luar biasa seneng banget aku seneng tuh makeup-makeup yang begini yang gak terlalu tebel gitu hasilnya natural tapi tetep keliatan cantik gitu ya terus tadi juga aku sempet bikin foto-foto di handphone instastory di handphone tanpa pake filter apapun dan tapi hasilnya seperti pake filter ya karena mulus gitu iya omang makasih banyak instagramnya apa? instagramnya a underscore m a n k mang pake k belakangnya, amang terimakasih semuanya temen-temen tetep, Assalamualaikum Narya